Hai karena saya perlupa jadi saya tulis jadi saya baca aja ya Oke kalau dari bab dua sebenarnya belum masuk ke filosofi terasnya atau stoicisme ya masih berbicara tentang sejarahnya jadi sejarah Hai stoicisme ini filosofi teras ini tuh zaman dulu ada nama ada namanya pedagang kaya raya namanya Zeno kira-kira 300 tahun sebelum masehi atau 2300 tahun silam ya dia melakukan perjalanan dagang eh dari Siprus gitu ya dari Siprus itu pulau di selatan Turki melintasi laut Mediterania gitu kemudian dia tuh membawa barang dagangan pewarna kain ungu ya ungu itu zaman dulu tuh simbol raja-raja ya jadi mahal banget itu memang dia bawa itu ke ke suatu tempat yang akan dia jual gitu ya nasib berkata lain dia di tengah laut Karam kapal yang ditemani Karam akhirnya dia terdampar di Atena di Atena gitu singkat cerita di Atena dia belajar filsafat ke filsuf-filsuf di Atena gitu dan pada akhirnya dia membuat filosofi sendiri eh eh dan dia mengajar filsafat itu di teras di sebuah teras yang ada pilar-pilar itu semacam alun-alun di Atena nah itu dalam bahasa Yunani disebut stowa itu makanya disebut eh pengikutnya disebut kaum stowa gitu eh lalu kenapa menamanya filosofi teras bukan stowa atau stoisisme karena si Henry Manampiring ini pas dia nulis kayak saya tadi sulit mengatakan stoisisme gitu jadi dia menyerah dan akan ambil terjemahnya jadi filosofi teras gitu itu kira-kira sejarahnya saya juga nggak tahu dia dapat dari mana ya kan udah 2.300 tahun ya nggak tahu deh dari mana dapatnya kemudian selain sejarah di bab dua itu didi ditulis juga tujuan utama dari stoisisme yang pertama adalah hidup bebas dari emosi negatif jadi emosi negatif seperti sedih marah cemburu curiga juga baper dan lain-lain gitu ya biar mendapatkan hidup tantram ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ini sering banget saya dengar dan saya dengar lagi sekarang di sini jadi kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu yang kedua adalah mengubah eh hidup mengasah kebajikan atau virtu dalam bahasa Inggrisnya ada empat kebajikan yang pertama adalah kebijaksanaan atau wisdom dalam artian kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun yang kedua adalah keadilan atau justice justice dalam artian memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur yang ketiga adalah keberanian atau courage keberanian berbuat benar berpegang pada prinsip yang benar jadi bukan keberanian yang sempit misalkan saya berani masuk ke kandang singa atau apa gitu ya lebih ke berbuat benar gitu ya kemudian yang terakhir menahan diri atau temparan disiplin kesederhanaan kepantasan dan kontrol diri jadi sebenarnya tujuan utama stoicisme ini memang apa namanya nilai-nilai kebaikan general gitu itu kira-kira yang bisa saya share dari bab dua terima kasih terima kasih terima kasih